Setiap aku pulang kerja, anakku selalu berkata Ayah, aku ingin sekali memelihara ikan cana Setiap aku pulang kerja, dia terus berkata seperti itu Akhirnya, setiap hari libur, kami berketualang untuk mencari ikan cana Kali ini, aku suruh anakku untuk mempersiapkan lidi untuk mencari lumut ya teman-teman Di tempat kami, sangat susah sekali mencari ikan cana Andai pun ada, mungkin harganya pun sangat mahal Aku pun memutuskan untuk setiap hari libur mengajak anakku berketualang Mudah-mudahan, kami mendapatkan ikan cana Biar anakku tidak sibuk dengan gadget dan bisa berketualang di alam liar Selain bisa membuat dia senang dan bahagia Dia pun bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran di kita berketualang Karena dia belum bisa mengambil lumut, aku pun mengajarinya Lidik itu berasal dari tusuk sate Aku mengajarinya seperti ini cara mengambil lumut Nah, akhirnya aku mendapatkan lumut itu Seperti ini memutar-mutarnya, supaya lumutnya tidak lepas Akhirnya dia memahaminya Buat sahabat-sahabat di rumah Beginilah cara kita supaya anak kita itu Bisa berketualang dan bisa juga bersenang-senang Tanpa bermain yang tidak-tidak Apalagi sekarang musim gadget Sekarang anakku mengetahui tentang alam Sekarang aku mengambil lumut itu Lumutnya berada di pinggir jalan ya teman-teman Anakku selalu memimpikan memelihara ikan cana Tapi disini tidak ada jualannya Andai pun ada mungkin sangat mahal Sehingga aku berinisiatif membuat konten Supaya dia senang berketualang Sambil mencari ikan cana Padahal disini sulit sekali ikan cana Makanya aku selalu setiap hari Mengajak anakku untuk berketualang Supaya dia senang Selain bisa berketualang Anakku juga bisa mengenal alam Dia bisa mengetahui alam-alam sekitar Tanpa bergantung dengan gadget Soalnya sekarang musim gadget Dengan mengajak anak berketualang seperti ini Anak akan menjadi Lupa akan gadget Ia senang bermain Di alam luas seperti ini Ini inspirasi untuk teman-teman semua Bagaimana cara kita mendidik anak Selain kita juga bisa mengonten Kita juga bisa mengajari anak Untuk berketualang di alam liar seperti ini Selesai dari mengambil rumut Kami istirahat sejenak Nah kalau ini adalah kuburan ya Kuburan di desa kami Di Empat Lawang Itu di pinggir jalan Disinilah tempat biasa kami mencari rumut Tapi di tengah jalan Kami melihat gerobak siomai Batagor dan siomai Akhirnya aku membelikan anakku dulu siomai Supaya dia tidak kelaparan Di saat berketualang nanti Inilah hari bibur Hari minggu Yang kami habiskan berketualang bersama Ini adalah stasiun kereta api Di Empat Lawang ya Kami melewati telur ini Untuk pulang ke rumah Dan membersihkan rumut Yang kami dapat tadi Terima kasih ya pak Pegang-pegang Di tengah jalan kami bertemu dengan Lily ini Ini biasa kami panggil Lily Dia ini menggunakan sepeda yang dimodifikasi seperti ini Kalau biasanya itu sepeda motor Tapi inilah sepeda dayung Dia pengusaha sol sepatu Langganan kami ya teman-teman Nah sekarang kami sampai di rumah Tapi kami lupa merekamnya Akhirnya Kami mundur dulu ya teman-teman Tapi tidak apa-apa Yang penting anakku senang Tadinya ini mau kami potong Videonya Tapi gak apa-apa Biar teman-teman tahu Bagaimana caranya menyenangkan anak-anak kita Dan bisa berketualang di hari minggu ini ya teman-teman Setelah saya dorong Kemudian baru saya hidupkan mesinnya Nah jadi Kesannya seperti saya itu Sudah baru pulang Padahal tadi sudah sampai duluan Nah sekarang waktunya Anakku mengambil umutnya Aku suruh dia membersihkannya Kemudian meletakkannya di dalam ember dulu Supaya lumut ini tidak masing-masing Berarti kita harus kasih air ya teman-teman Agar waktu mengumpannya lumutnya masih segar Setelah selesai Waktunya kami berangkat ya Supaya hari libur ini diisi dengan berpetualang bersama anak-anak Nah inilah lokasinya ya teman-teman Lokasinya seperti ini Dan ini Di bawah jembatan ya Kebetulan ini adalah hari minggu Dan airnya pun kebetulan sedang jernih Biasanya air ini kadang keruh kadang jernih Sekarang waktunya kami mempersiapkan pancingnya Terima kasih telah menonton Sekarang kami tinggal menunggu Apakah Umpan yang kami pasang tadi dimakan ikan ya teman-teman Kalau hari-hari biasanya saya sering mendapatkan terus ikan disini ya Di muara seperti ini Biasanya ikan banyak terdapat di muara-muara yang seperti ini ya teman-teman Kalau di hari-hari biasa saya jarang tidak dapat Tapi khusus hari ini karena saya mengajak anak saya sambil berlibur Nah untuk ini saya mengumpan pancing Karena anak saya bilang bahwa ikan cana itu makannya cacing Bukan lumut Makanya saya menyuruh dia untuk memancing Supaya dia senang dan puas Dan nanti dia bisa mendapatkan ikan cana katanya Akhirnya anak saya pun memancing ya teman-teman Tapi jangan lupa Di sini juga banyak orang yang mandi Kadang-kadang banyak yang main lompat di jembatan itu ya Kebetulan airnya sangat jernih Jadi orang banyak yang mandi di sini Lihat anakku mendapatkan sesuatu Tapi sepertinya itu bukan ikan Itu adalah sampah yang hanyut Tapi tidak apa-apa Yang penting dia senang dan gembira Nah dia terus memainkan sampah itu ya Biar kelihatannya berat Dan seperti mendapatkan ikan Tapi tidak apa-apa yang teman-teman Yang penting dia puas dan senang Dia terus memainkan sampah itu Nah sepertinya iam berpura-pura Untuk mendapatkan ikan Padahal itu hanya kantong kresek Sampah yang hanyut Yang nyangkut di mata kail anak saya Sampai jumpa di video selanjutnya Inilah keadaan desa kami di empat lawan Sekarang waktunya kami pulang Sepertinya kami tidak mendapatkan Apa-apa hari ini Yang penting anak saya Bisa berlibur hari ini Dan bisa bersenang-senang Betualang bersama saya Sekarang kami waktunya Menuju pulang ya teman-teman Nah teman-teman Terima kasih ya Buat kalian yang sudah Menonton video kami Terima kasih